Intro Halo semuanya, balik lagi sama gue, MG The Lena Yeay, kali ini gue balik lagi ke Bandung Tadi gue seharian udah kulinin beberapa makanan khas Bandung Nah kali ini, ini sekitar pukul jam 5 sore Gue akhirnya jauh-jauh ke Lembang Sekitar 45 menit lah dari bawah kota Bandung sana Demi ngajak kalian makan ayam goreng Tentunya dengan sambal khas Bandung Yaitu sambal guang dan sambal darat yang pedes banget Gue tuh udah makan beberapa kali disini Kalau lagi ke Lembang Dan berhasil buat gue nangis sepedes itu sambalnya Jadi kalau kalian pengen liat gimana pedesnya sambal disini Dan mudah-mudahan gue gak nangis lagi sih Kita langsung liat aja ke dalam, yuk Nah ini menunya Kalau gue sih ke sini Saling suka adalah ayam gorengnya dibandingkan ayam bakar Ayam goreng 3 Nasi putih 3 Khusus goreng 1 Tahu goreng 1 Petai goreng Ini wajib banget Kau goreng Sambal dadak Dan sama air Ini semua menu rekomendasi yang patut banget kalian coba disini Yang dimakan bersamaan sambalnya Oke disini gue sudah bersama pemiliknya Pak Nanang Jadi disini gue spesial langsung dimasakin Biasanya tuh kalo gue kesini karyawannya yang masak Tapi sekarang Pak Nanangnya langsung yang masakin buat gue guys Pak udah buka dari berapa lama? Tahun 88 Dari tahun 88 Lokasinya disini pak dari awal? Ke sini 97 dulu sebelah sana Sebelahnya Ampera dulu Oh jadi di pinggiran jalan dulu Baru pindah kesini? Itu masuk banyak, masuk bedi orang memang banyak Karena keluarga ini punya sendiri Oh gitu Jadi ini petai disimpanin yang gede-gede banget Ini yang kualitasnya tuh bagus Pilihan petainya Waduh udah gak sabar Ini digoreng ya Pak nanti masuknya? Digoreng Digoreng Selain lauk-lauk tadi Kalian wajib pesan sambal terasi Dengan level kepedasan yang sedang Dan juga ada sambal guang yang dibuat dadakan Ini level pedasnya tuh ekstrim Karena menggunakan cabai rawit domba Jadi ini wajib banget buat kalian pencinta pedas Taraaaah Semuanya disajikan Ini kayak semua menu gue dengan penanang nih Dan ini antara penanang yang terlalu semangat Atau saya yang memang lagi dikerjaan gak tahu Ini sambal terasi dibuat langsung dicobeknya Langsung disajikan ke gue Lalu ada sambal ini Sambal dadak, sambal goang Ini dia mentah Ini matah Lalu ini juga ada sambal goreng Kelauk utamanya ada ayam goreng Nah sebenernya disini ada pilihan ayam goreng atau ayam bakar Tapi gue pernah nyobain dua-duanya Menurut gue yang lebih enak adalah ayam gorengnya sih Lalu tentunya tahu Bandung, Haslembang Ini ada kelauk lainnya yang ngebalik tinggalan Ini ada usus goreng yang digoreng sampe garing Kalian denger ya suaranya Udah gak usah ngebayangin gue pas nge-school Pete goreng gede banget Dan memang mereka nyajikan ke tamu regular itu petenya gak segede ini Jadi kalian harus request dulu ke para anaknya Minta petenya tuh yang kualitasnya lebih baik lah gitu Yang lebih bagus, baru dikuarin Lalu ini nih gak boleh tinggalan Ini jahat tapi enaknya luar biasa Ada kol goreng yang digoreng sampe gosong-gosong gitu luarnya Tung hitam-hitam Ada crispy juga denger ya suaranya Gak kuat, gak kuat Nasinya disagiin satu baku dulu Berhubung saya lagi diet, nasinya dikit aja Ini ada ayam goreng, petek goreng, kusus goreng, dan ini dia Kusus goreng Kusus goreng Oke, mari kita makan Aduh, gue sebenernya deg-degan karena gue dua kali kesini, dua-dua kalinya Itulah gue nangis gara-gara sambal dadaknya ini, sambal bawang Ini pedasnya luar biasa, walaupun dia dikit Ini ada ayam goreng, sudah di bumbu kuning sebelumnya Terus digoreng, di-fried gitu Dan tadi kan gue nanya ya, ke Pan Anangnya Sambal favoritnya di antar tiga ini apaan Kalau Pan Anangnya sendiri sih paling suka Nih sambal terasi, ini warnanya kemerahan Cabai, bawang, terasi Pastinya terasi kampung lokal khas ini Makan Makan Mantap Sebenernya udah lama nih ga kesini Dan udah agak-agak lu tak rasa sambalnya kayak gimana Ini sambal terasi enak banget sih Dia pas masuk ke rumah lu terasi langsung Keluar ini kayaknya terasnya dari sangrai dulu Jadi dia harum Lalu sebelum ke sambal setan ini Sambal guang Gue mau nyobain sambal gorengnya dulu Makan guys Kalau sambal gorengnya sendiri sih ga ada yang spesial banget Cuma kalau dibandingkan sambal yang sama gini dia ga terlalu bawa anjir kan Lihat ini, petainya sudah digoreng Wah, gede banget Wah, gede banget Bawang sempurna Ini petainya digoreng sampe luarnya tuh masih kriuk-kriuk Masih garing petainya ga lembek Ini ya, denger suara petainya itu masih garing banget Ini ada sambal guang yang dibuat dadakan Jadi cabai rawit diulek dengan bawang putih luar parah sih Gede banget Mau ga? Kaga Nolaknya tegas banget ya Kaga Gue udah bekan makannya, takut tangis lagi gue Makan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi kekasih Terima kasih Coba kan jadinya. Wah, tanggal berokan gue langsung panas banget. Jadi bagi kalian kalo yang suka banget pedas kayak gue, bisa coba yang layak slow pedas sampe pedas banget, dia tuh bisa direquest. Nah kalo misalnya kalian ga terlalu suka pedas, sedeng lah gitu, itu juga bisa direquest. Mau yang sedeng aja, jangan drop pedas. Cabainya tuh lebih sedikit segerus. Dan kalo diminumin es, dia tuh udah cepet. Tapi pas dia muncul sese-sepedes sama panasnya tuh lebih parah lagi kalo diminumin es. Sesepede banget. Nah ini kalo sama terasinya dia, travel kepedasannya tuh sedeng. Lebih kuat ke rempah ke bawangnya sama terasi. Lalu ini ada lauk terakhir. Ini tahu lem banget. Terkenal banget kan tahu kuningnya. Tuh, bu. Dalamnya tuh lembut. Seperti susu teksturnya. Dicocok dengan sambal terasi. Sesepede banget. 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 Sesepede. Sesepede banget. Ya udah ada ada. Lagi-lagi, gua apa ya? Hah, keringetan nih Dia langsung keringetan, Om Pedas ya? Gua ga hoax deh Hah, itu lu nangis? Engga lah Oh, keringetan Ayo, Adam Ski Kalo ini dia agak kuat pedas, anaknya Gua lagi sadi apa kan? Ya, banyak kandam Eh, jangan gitu dong Segini? Ya, segitu dah Eh, apaan tuh, Di? Ya, itu Oke Hehehe Jangan pake nasi dong Hah? Curang Perus ga? Belum Belum Lagi dong Udah lah Lagi dong Ya, udah Perus ga? Hehehe 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 Minum, 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 minum Terus kan? Parah anjar Dah, jadi kalo misalkan kalian ke Bandung Dan lagi mampir ke Lebang untuk berwisata Atau apapun tujuan kalian Jangan lupa mampir ke Ayam Goreng Pak Nanang Sebenernya itu di Lebang itu banyak banget Ayam Goreng Ampera gitu yang dipingin pingiran jalan Cuma yang spesial disini adalah Sambal terasi mereka dan sambal ruangnya Itu gua udah beberapa kali nyoba Ampera Ini tetep the best Sambal terasi ya tuh terasinya bener-bener Ini pasti gue cuci tangan pun Dia terasinya ga bakal ilang sampe nanti gue malem Sekuat itu terasinya Dan yang sambal danak ini yang sambal guang Kalo kalian buci tak pedes Kalian harus kesini dan buktikan sendiri Sepedes apa sambal guang mereka Ini gua aja udah mau nangis Tapi gua nahan Hehehe Karena gua ga mau mengulang kejadian gue dulu Yang nangis bener-bener sampe ingusan Udah jadi sampe selesai vlog gue kali ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel Jangan lupa juga cek Instagram lelua MgDalena untuk rekomendasi keluar dari lainnya So, see you on the next vlog! Byeee!